Pendistribusian tahanan yang telah memiliki keputusan hukum tetap untuk menjalani pembinaan lanjutan pada lapas kelas 2B Sorong terkendala akibat adanya kerusakan fasilitas MCK pada blok khusus karantina COVID-19 lapas setempat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sorong akui jika kini terkendala dalam proses pendistribusian tahanan berstatus inkrats atau telah memiliki keputusan hukum tetap yang akan menjalani pembinaan lanjutan pada lapas setempat. Penundaan tersebut terpaksa dilakukan akibat adanya kerusakan fasilitas MCK pada blok khusus karantina COVID-19 bagi para narapidana baru yang kini masih diupayakan perbaikannya. Koordinasi yang tadi dilakukan oleh Kasatati dari Polresta Kota Sorong terkait dengan pengiriman warga pembinaan yang mana tahanan yang sudah diputus pengadilan yang sudah inkrah untuk diserahkan ke lembaga masyarakatan untuk mendapat pembinaan lanjutan. Kita dilapas pada prinsipnya harus menerima. Pertama, sesuai dengan ketentuan atau aturan untuk sementara ini, yaitu di mana kita menerima yang sudah inkrah tetapi juga yang tahanan, yang tahanan pengadilan atau kita kenal dengan tahanan A3. Memang ada sedikit kendala atau problem kita di lapas, di mana blok untuk menampung mereka yang dikirim masuk sesuai dengan protokol COVID yang ada, di mana mereka harus 14 hari kita asingkan di dalam blok khusus karantina COVID. Kita terkendala dengan WC di karantina COVID atau di septic tank-nya itu rusak atau sudah penuh karena memang setiap pengiriman itu hampir 30-an orang, sehingga closet toilet itu atau septic tank-nya itu sudah tidak bisa menampung, sehingga itu ada sedikit kesulitan yang kita hadapi. Kita berusaha mungkin dalam 1-2 hari ini bisa kita atas untuk sementara, namun mereka kita terpaksa siasati dengan membuka untuk buang air besar, itu di WC di samping WC umum yang dibangun petugas atau tamu. Itu yang bisa kita siasati, tapi kita berusaha untuk dalam waktu dekat ini bisa kita kerjakan, sehingga tidak terkendala dalam pengiriman-pengiriman warga binaan kita. Pemirsa pemerintah kota Sorong diharapkan untuk peduli dan ikut berkontribusi dalam pembinaan berbagai kerusakan pada fasilitas lapas Sorong, yang kini turut berimbas terhadap optimalisasi pembinaan terhadap para narapidana setempat. Dalam segi penanggaran, di tahun ini juga dengan pandemi COVID-19 dan kita juga tidak dapat tambahan biaya yang bisa membantu kita. Kita berharap juga dari pemerintah daerah bisa membantu kita, kemarin teman-teman dari UDPR juga, yang mereka juga sudah bisa mengusulkan ini kepada pembinaan kota, mudah-mudahan bisa dibantu sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal kecil ini, sehingga pengiriman-pengiriman tahanan atau narapidana yang sudah ikut berada di Polres, bisa secepatnya, sehingga teman-teman di Polres juga bisa mengurangi itu dengan baik. Sehingga semua bisa berjalan baik, keamanan dan ketertiban di kota terpintah kita ini bisa berjaga dengan baik. Dalam segi penanggaran...